Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Langkah-langkah upload tugas akhir ke dalam repository Politeknik Negeri Cilacap Hal pertama yang harus dilakukan ketika akan mengupload tugas akhir adalah Mengunci file pdf yang akan diupload File yang dikunci adalah bab 3, bab 4, serta bab 5 saja Salah satu aplikasi yang dapat mengunci file pdf adalah pdf exchange viewer Caranya, kita klik file, open Pilih bab 3 Lalu tekan ctrl D Kita klik security Security method Kita ubah menjadi password security Setelah itu centang require a password to change Lalu masukkan password Password bisa berupa angka ataupun huruf Sesuai kehendak masing-masing Kita klik, hilangkan centang enable text access Lalu klik ok Lalu tekan ctrl S Ketika sudah tampil Seperti ini Maka pdf telah terkunci Langkah-langkah ini dapat digunakan untuk mengunci bab 4 dan bab 5 juga Setelah bab 3, bab 4 dan bab 5 semua terkunci Maka yang perlu kita lakukan adalah Mengunjungi halaman repository Politeknik negeri jelacap yaitu elite.pnc.ac.id Setelah itu Klik login Halaman login mahasiswa adalah seperti ini Username menggunakan alamat email Yang sudah didaftarkan pada akun repository Passwordnya adalah 12345678 Lalu kita klik login Setelah tampil halaman seperti ini Maka langkah selanjutnya adalah Klik new item Di sini akan tampil halaman item type Kita pilih tesis Setelah itu Klik next Ini adalah halaman upload file tugas akhir Kita dapat mengupload tugas akhir pada halaman ini Langkah selanjutnya adalah Choose while Dan upload halaman tugas akhir satu persatu Dimulai dari cover Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Dan yang terakhir lampiran Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah semua file terupload Maka selanjutnya adalah Klik show option pada file masing-masing Di sini yang kita ubah adalah Language Kita ubah menjadi Indonesia Setelah itu klik update metadata Lakukan ini untuk file cover File bab 1 Dan file bab 2 Untuk file bab 3 Bab 4 dan bab 5 Kita ubah Kita ubah visible to Menjadi registered user only Serta kita juga mengubah language menjadi Indonesia Klik update metadata Bab 4 Bab 4 juga kita ubah menjadi register user only Bab 5 juga kita ubah menjadi register user only Setelah semua terubah Setelah semua terubah Maka selanjutnya klik next Pada halaman details Pada halaman details Yang pertama kita lakukan adalah Mengisi judul di kolom title Sebelum menulis judul tugas akhir masing-masing Kita tambahkan tugas akhir Kita beri keterangan tugas akhir Kita beri keterangan tugas akhir Setelah itu Setelah itu masukkan judul tugas akhir masing-masing penulis Kolom selanjutnya yang harus diisi adalah abstract Copy Abstract Copy Abstract setelah itu tesis type kita pilih diploma tesis name kita pilih other setelah itu kolom yang harus diisi selanjutnya adalah creators disini kolom creators kita isi yang pertama adalah nama penulis tugas akhir kita isi family name family name disini adalah nama belakang dari penulis nama penulis disini yaitu hanifa lillahi rohma maka family namenya adalah rohma given name yaitu hanifa lillahi suku kata pertama dan kedua dari nama penulis setelah itu yang kedua adalah kita isi dengan dosen pembimbing pertama family name adalah suku ketiga dari nama dosen pembimbing given name suku pertama dan kedua yang ketiga adalah dosen pembimbing kedua setelah sudah terisi langkah selanjutnya yang kita isi adalah kontributor di sini pilih author lalu masukkan nama penulis tugas akhir division kita klik jurusan masing-masing setelah itu status kita klik publish date kita isi tahun tahun tugas akhir date type kita klik publication institution kita isi politeknik negeri jelajah setelah itu departemen kita isi dengan jurusan masing-masing number of page kita isi dengan jumlah halaman tugas akhir setelah itu kontak email address diisikan email masing-masing penulis tugas akhir setelah itu uncontrolled keyword uncontrolled keyword adalah kata kunci yang ada di bawah abstract setelah itu kita klik next halaman berikutnya adalah subjek kita pilih teknologi setelah itu klik dua kali teknologi general setelah teknologi general terinput di atas maka kita klik next lalu klik deposit item now jika muncul halaman seperti ini maka file tugas akhir yang di upload akan masuk ke halaman review editor ketika editor sudah menyetujui maka file tugas akhir akan muncul pada halaman home lalu klik next edition jika tugas akhir sudah muncul pada halaman ini maka mahasiswa bisa langsung mengajukan bebas pustaka pada halaman digilip.pnc.ac.id kemudian klik masuk lalu akan tampil halaman seperti ini login menggunakan npm kata sandi menggunakan npm setelah mahasiswa berhasil melakukan login dengan mengisikan data npm dan kata kunci npm akan diarahkan ke halaman ini silahkan isikan beberapa isian yang ada berupa tahun penelitihan judul penelitian kata kunci abstrak bahasa Indonesia abstrak bahasa Inggris jurusan pembimbing 1 pembimbing 2 penguji 1 dan penguji 2 setelah selesai silahkan lakukan penyimpanan data proses upload data bisa dilakukan melalui e-print jika mahasiswa belum memiliki akun silahkan bisa klik silahkan daftar klik disini dan nantinya akan diarahkan pada halaman pendaftaran akun untuk repository di elip.pnc.ac.id setelah selesai bisa dilakukan pencentangan untuk screenshot publish bisa diisi atau diabaikan jika diisi silahkan lakukan langkah-langkah berikut ini kemudian pembimbing tata terima kasih Setelah proses selesai, silakan ajukan repository dan klik ajukan bebas pustaka Maka status pengajuan bebas pustaka mahasiswa dalam status proses verifikasi admin Proses verifikasi oleh admin dengan melihat data e-print yang telah diunggah oleh mahasiswa Lalu dilanjutkan dengan verifikasi oleh kepala perpustakaan Dan setelah itu mahasiswa bisa download surat keterangan penyerahan laporan tugas akhir Lalu kemudian mahasiswa bisa mencetaknya Dan silakan dibawa ke perpustakaan dengan melampirkan buku tugas akhir, CD berupa laporan tugas akhir Dan CD berupa video produk yang dihasilkan dari penelitian Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih